Kita akan tanyakan kepada pihak GP Ansor, pemirsa apa yang kemudian ini mendasari penolakannya terhadap kajian oleh Ustadz Syafiq Basalama dan seperti apa sebenarnya kejadian pada saat keributan di masjid asalam tersebut terjadi. Kita temukan faktanya. Di sebelah saya sudah ada sekretaris PCGP Ansor Surabaya, Mas Rizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk fakta, Mas Rizam. Saat ini kita ketahui ramai diperbincangkan mengenai beberapa waktu yang lalu ya. Tepatnya di pekan lalu ini ada penolakan dari pihak GP Ansor berkaitan dengan acara ataupun juga dakwaannya yang kemudian ini dilakukan oleh Ustadz Syafiq Basalama. Ini apa yang kemudian ini mendasari GP Ansor untuk melakukan penolakan tersebut? Pertama yang mendasari kita ini sebenarnya bukan pada acara pengajiannya, Pak. Jadi kalau diistilahkan Bansor pembubarkan pengajian itu tidak tepat. Bukan pembubaran pengajian. Tapi betul penolakannya. Itu kita lebih kepada kajiannya, isi kajiannya. Karena beberapa kali kita melihat kajiannya Safiq Rizabah Salama ini sudah tidak sesuai dengan kajian-kajian keislaman yang sudah diwariskan dan dengan kondisi keislaman yang ada di Indonesia. Contohnya? Contohnya misal, salah satunya pernah di video itu menyebut tentang non-muslim. Dia bilang tidak boleh berteman dengan non-muslim. Lalu bagaimana kemudian agama yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang 45 ini ada 6. Terus yang kedua, pernah di suatu video beliau mengatakan bahwa berdikir itu nyanyian, nyanyian yang rame-rame gitu. Moro-moro dikit-dikit menyasatkan, dikit-dikit mengharamkan. Bagaimana kemudian menurut laporan BNPT, itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris, itu pintu masuknya dari aliran salafi wahabi gitu. Yang dikit mengharamkan, kafir, bid'ah, dan yang lain-lain. Halal darahnya kalau tidak sama. Jadi Anda melihat poin-poin yang tadi sudah disebutkan, ini mengindikasikan kesana? Betul, ini soal makronya. Ini soal lebih besar daripada kepentingan, kenapa kok dibubarkan kajiannya? Kenapa ini dan itu? Ini bukan soal itu, ini soal masa depan anak-anak kita. Bagaimana kemudian kita mau mengharapkan bangsa yang rukun, bangsa yang penuh toleran, tapi dengan diisi kajian-kajian yang dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit menghalalkan, dikit-dikit mengatakan mereka sesat. Mengenai kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalama, ini kan informasinya bukan yang pertama kali ya Mas Riza? Bukan yang pertama kali. Di Masjid Asalam, kalau tidak salah, ini juga sebelumnya sempat digelar juga. Nah kenapa penolakan dari GP Ansur ini baru sekarang? Karena kita lihat tidak ada etikat baik, Pak. Tidak ada etikat dari pihak yayasan maupun panitia. Bahkan kemarin ketika acara pun, kita tanya siapa panitianya, itu tidak ada yang ngaku. Pihak yayasan dan masjid pun itu ngakunya cuma ketempatan saja. Tapi kalau umpamanya itu ketempatan, nggak mungkin sudah berkali-kali dilakukan. Jadi semacam kayak mereka ini, kalau di dalam bahasa kita itu takiyah. Jadi menyembunyikan, berkamuflase gitu. Ketika ribut, mereka menghilang gitu. Mereka nyerang. Bahkan banyak WA saya, WA teman-teman itu dikatakan sampai iblis naknatullah gitu. Apa sembarangkali lah kata-kata kayak gitu. Artinya pihak dari GP Ansur memang sudah berupaya untuk menjalin komunikasi terlebih dahulu ya? Sudah, termasuk ketika hari H. Termasuk ketika hari H. Sebelumnya kita kirim surat, terus difasilitasi. Kirim surat ke mana? Ke ini, ke pihak masjid. Oke, kemudian ada respon? Belum ada respon, terus direspon ketika hari Kamisnya. Hari Kamisnya itu dipertemukan di Polsek Gunung Anyar. Difasilitasi sama aparat, aparat polisi. Dan pada kesempatan itu dilakukan peniadaan. Peniadaan kajian yang dilakukan oleh Safiqri Zabah Salama. Dan tetap solat maghrib berjamaah ada. Nah kemudian sahabat-sahabat itu minta ke pihak panitia maupun nyayasan untuk bikin surat pemberitahuan atau poster atau mimi terkait pembatalan. Nah itu sampai sore tidak dilakukan. Bahkan ketika jam 3 sore itu sudah ada mobilisasi jamaah banyak datang ke sana. Nah kemudian ketika menjelang maghrib, teman-teman itu kan sudah tahu kesepakatan di sana bahwa tetap melaksanakan solat maghrib berjamaah. Nah teman-teman mau solat itu dilarang masuk. Dari pihak GPN Sorbonnya? Masuk ada yang dipukulin. Pukulin? Iya dipukulin, dikroyok. Ada salah satu... Yang videonya sempat beredar itu Mas Rizal? Yang itu tidak tervideokan. Yang sore, yang tervideokan itu yang malam-malam setelah solat maghrib. Awalnya itu kita melakukan surat penolakan. Akhirnya pada Kamis itu direspon. Difasilitasi sama Polres. Eh Pak Polsek Gununganyar. Setelah itu habis difasilitasi oleh Polsek Gununganyar, pada sore hari itu, eh pada pertemuan itu kita minta panitia sama Yasan untuk bikin pemberitahuan pembatalan kegiatan itu. Atau mau apa ini loh, apa namanya, mimeh atau poster lah. Ternyata tidak dilakukan. Nah sore hari itu jamaah datang. Sahabat-sahabat kan, sahabat-sahabat ansur-bansur di sana, turun juga di sana untuk jaga. Untuk memastikan, teman-teman di sana itu untuk memastikan, bahwa perjanjian yang di siang hari itu, itu tidak diingkari sama pihak yayasan, sama pihak masjid. Nah ternyata, ketika sahabat-sahabat mau masuk di masjid, itu sudah diberi kade sama, nggak tahu ketika nyebut panitia, mereka bukan panitia, tapi bajunya seragam, pakai baju biru-biru, terus pakai surban ala jihadis gitu, ala taliban gitu. Nah itu teman-teman mau masuk nggak boleh? Alasannya sudah disebutkan? Saya nggak paham juga. Teman-teman juga katanya, yang jelas teman-teman mau masuk ingin melaksanakan sholat maghrib. Itu ditolak. Dan ketika ada salah satu petinggi bansur, kasatma bansur namanya Nasfaut Ahmad itu mau masuk, itu nggak diperbolehkan, didorong, diambil dia, dipukulin. Jadi yang melakukan kekerasan ini dari pihak panitia terlebih dulu? Kita nggak tahu, Mbak. Maksudnya mereka tidak pernah nyebut sebagai panitia, tapi bajunya seragam. Artinya bukan dari GP Ansur ya? Bukanlah. Yang awali perinjuan yang kemarin sempat berajar. Iya, awalnya mereka. Nah kemudian sore, sudah selesai sholat maghrib, tiba-tiba panitia itu, bukan panitia, Iya, pihak, maksudnya ada toa masjid mengumumkan kalau kajian mau dilanjutkan. Entah itu pematerinya dari Shafiq Riza Basalama atau yang lain. Kita nggak tahu. Pokoknya ada pengumuman itu. Teman-teman masuklah ke dalam. Ketika ribut mereka didorong keluar, itu dipukul dari belakang ketua PHC. Posisinya berarti masih di depan masjid ya? Bukan, sudah di Serambi Masjid. Oke. Kita sebenarnya pengen tanya, kenapa kok dilanjutkan gitu? Kenapa kok masih ada pengumuman? Nah, ini kemudian yang membuat kita merasa bahwa pihak yayasan dan masjid ini sudah mengingkari kesepakatan yang itu menjadi kontrak sosial bersama gitu. Pada saat situasi sudah chaos tadi ya, yang pada saat Mas Riza mengatakan itu lokasinya di Serambi Masjid, sempat menawarkan tidak mungkin berdialog terlebih dahulu secara baik-baik. Kita mau ngajak dialog, sudah diusir, Pak. Terus dipukul dari belakang, di mana mau ngajak diskusi. Jadi kesempatan itu nggak ada ya? Nggak ada. Kita mau ngajak Tabayun sebenarnya. Masalahnya itu sebenarnya bukan terletak di kita. Tapi mereka yang mengingkari kesepakatan. Makanya kita kalau dikatakan membubarkan pengajian itu keliru gitu. Keliru bersadaran itu narasi yang sesat, menurut saya. Menurut kami lah sebagai pimpinan cabang. Sempat tidak bertemu langsung dengan Ustadz Syafiqnya? Sepertinya nggak datang, Pak. Atau datang tapi nggak di lokasi mungkin. Tapi yang jelas, kita dari toa masjid itu dengar kalau kajian dilanjut. Entah itu dari pemateri Syafiq Riza Basalam atau yang lain. Kita nggak terlalu konsen di itu. Kita masih mau tanya aja langsung disuruh keluar gitu dari masjid. Seperti itu kondisinya. Oke. Apa setelah ini kan mungkin banyak pandangan-pandangan ya? Yang kemudian ditujukan kepada teman-teman GP Ansor sendiri dengan adanya kejadian kemarin. Sementara kalau dari PHGP Ansor sendiri pastinya kalau saya melihat tetap ingin kemudian ini menegakkan apa yang tadi sudah disebutkan ya. Artinya poin-poin yang kemudian tidak sesuai diluruskan kembali. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Tidak ada sih. Yang kita lakukan ya sementara ini kita melakukan kalitifikasi. Kita minta bantuan ke pimpinan wilayah, pimpinan pusat untuk melakukan atensi terhadap laporan kita. Pimpinan wilayah GP Ansor maupun pimpinan pusat GP Ansor. Terus juga kita mau minta bantuan ke pimpinan pusat biar menerjunkan pasukan-pasukan cyber untuk menghalau narasi-narasi sesat yang mereka lakukan. Jadi kita sudah mengirim kronologis, kita kirim bukti-bukti video semuanya bahwa narasi Banser bubarkan pengajiannya Shafiq Rizabah Salamah di Masjid Assalam kemarin itu narasi sesat. Karena tidak ada itu, karena kita kajian itu dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Oke, baik kita harapkan sama-sama agar tidak terulang kembali Mas Lizam. Ya kalau terulang kita lawan lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Lizam. Kita temukan fakta lain.